Intro Se-Indonesia pasti ikut senang setelah tahu percakapan Simon Sowell dengan Putri Ariyani Setelah mendapatkan Golden Bullsard di Amerika Good Zealand 2023 Obrolan apakah yang dibahas Simon Sowell dengan Putri Ariyani? Yuk, simak video ini sampai habis Namun sebelum lanjut, dukung channel ini dulu dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya Agar Anda mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Jika sudah, kami ucapkan banyak terima kasih Sebelumnya sempat beredar kabar jika Simon Sowell hendak membeli lagu Putri Ariyani Yang berjudul Loneliness Senilai 1 Triliun Lagu tersebut memang membuat Simon Sowell terkesan Ia bahkan awalnya tak tahu jika lagu Loneliness merupakan lagu ciptaan Putri Ariyani Putri Ariyani mengungkapkan impiannya yang ingin raih Grammy Awards Gadis 17 tahun itu mengaku senang saat mengetahui Heidi Klum memberikan dukungan untuknya meraih Grammy Mengetahui Heidi Klum memberikan dukungan untuknya Ya, aku tahu, senang banget Ucap Putri Ariyani Putri Ariyani mengatakan dirinya memang sangat ingin memenangkan Grammy Awards Baginya penghargaan itu akan menjadi pengakuan untuk bakatnya dalam bernyanyi Pengen? Putri pengen banget dapat penghargaan Grammy Itu jadi legitimasi tersendiri untuk karir Putri Ucapnya Putri Ariyani juga punya mimpi besar lainnya yakni bisa menjadi seorang diva internasional Seperti Whitney Houston dan Celine Dion yang memiliki nama besar Ya, Putri pengen jadi diva internasional Seperti Whitney Houston, Celine Dion, Maria Carey karena udah ngefans dari dulu Tuturnya Tak hanya itu, keinginan Putri untuk bisa menjadi diva internasional juga Karena ia ingin bisa menginspirasi dunia Dan memberikan konstribusi pada dunia lewat bakat bernyanyinya Menjadi diva bukan buat Putri aja, tapi buat dunia juga Gimana Putri bisa beri kontribusi pada dunia? Gimana Putri bisa menginspirasi dan menginfluencer teman-teman yang lain? Juga untuk berani meraih mimpinya dan do more as much as I do Ucapnya Putri Ariyani membeberkan cerita seru dibalik Golden Boozer Yang ia dapatkan dari Simon Chowel saat tampil di Amerika Good Zealand Menurut Putri Ariyani, awalnya ia tidak mengetahui jika dirinya mendapatkan Golden Boozer Ia baru menyadari soal Golden Boozer tersebut saat merasakan konfeti Atau kertas warna-warni meledak dari atas dan jatuh di sekitarnya Ya itu, karena Putri kan tidak tahu apa yang terjadi di sana Jadi, tiba-tiba ada ledakan dari atas sana Putri kayak, oh my god, what's that? Gitu Ternyata waktu itu Putri merasakan ada konfeti yang jatuh dari atas Oh, that's a Golden Buzzer Oh my god Terus, waktu konfeti diambil Putri merasa bahagia banget Kata Putri Ariyani saat jumpa pers di SMK Negeri 2 Kasihan Bantul, Yogyakarta Dikutip dari akun Youtube Tribun Kaltara Lebih lanjut, Putri juga membeberkan obrolannya dengan Simon Chowell di panggung Sesaat setelah mendapatkan Golden Buzzer Simon Chowell mengatakan bahwa Putri Ariyani telah mewujudkan impiannya Tak hanya itu, Simon Chowell juga memberi harapan Soal karir bermusik Putri Ariyani yang diramal bakal melesat jauh Simon bilang, kamu akan melangkah jauh di sejauh ini Semoga Dan Putri bilang, thank you, you make my dream come true Terus Simon juga jawab, ya, you make my dream come true Ucap Putri Ariyani Semoga harapan Putri Ariyani dan apa yang dibilang Simon Chowell dapat terwujud Amin amin ya robbal alamin